Anggota DPRD Lampung Tengah dari daerah Pemilihan 3 melaksanakan reses di Kampung Bumi Rahayu, Kecamatan Bumi Ratunuban, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat banyak mengusulkan terkait pembangunan infrastruktur jalan. Seperti jalan yang ada di Dusun 3, Kampung Bumi Rahayu, kemudian jalan usaha tani yang ada di Dusun 1, pembangunan talut yang ada di Dusun 4. Menanggapi usulan-usulan tersebut, anggota DPRD Lampung Tengah Kadek Joko Supriyatin mengatakan bahwa dari beberapa usulan yang nantinya akan menjadi prioritas salah satunya adalah jalan. Kemudian terkait pembangunan talut serta jalan usaha tani juga akan disampaikan kepada dinas terkait. Terkait pupuk, Kadek Joko memberi saran kepada masyarakat agar tidak terlalu bergantung kepada pupuk kimia. Terima kasih teman-teman India. Ini juga akan lancar. Talut nanti kita akan kontinu bertahap, nanti yang mana harus diproyitaskan talut, tapi yang utama intinya jalan. Tadi sesuai dengan pemerintahan masyarakat jalan. Karena jalan menyangkut dua kampung dari Tulungkakan ke Bumi Rahayu dan bisa juga tembus ke Trimurjo. Sepanjang? Sepanjang kurang lebih 1,2. Ada yang tadi keluhan dari intensif Guru Ngaji dan Marbot tadi Pak? Guru Ngaji tadi sesuai dengan yang dijawab oleh Mas Asari itu sudah dicantumkan di tahun 2024 itu akan didanai oleh ADD. Jadi tidak ada lagi yang selama ini DPR sama eksekutif di isu-isukan, tidak ada lagi anggaran-anggaran. Semua akan dimasukkan ke ADD semua. Pak tadi menyelamat soal pupuk, Pak ada Pak. Menyelamat soal pupuk tadi Pak. Terpandian ya. Kasih pemahan pada masyarakat Pak, tidak seharusnya kita beralih ke pupuk organik atau bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Masalah pupuk, ini kan tidak kita saja yang terdampak masalah pupuk, khususnya bidang pertanian. Semua, bahkan di Indonesia terkait masalah pupuk. Saya menyarankan kepada warga, kita tinggal apalagi di pedesaan. Banyak yang kita harus bisa kelola dari pupuk kimia menjadi pupuk organik. Contohnya dari kotoran sapi, kita harus fermentasikan. Nah, itu kita bisa, kalau kebanyakan pupuk-pupuk kimia, kita juga akan merusak tanah. Jadi kita peremajaan lagi, pakai pupuk-pupuk yang ada di sekitar lingkungan kita. Toh hasilnya juga bukan jelek, semua hasilnya juga akan bagus, tapi itu akan bertahap. Terima kasih, Pak. Kalau tadi lokasi di mana? Kalau tadi lokasi ada di Dusun 4, di pinggir jalan. Nah, makanya nanti 1-2 hari ini akan saya prioritaskan, coba akan saya lihat kalau memang talu tadi. Jadi ini sepanjang berapa dari mana? Talu tadi kurang lebih kalau saya dengar sih sekitar 600-an. Dari Lampung Tengah, Redaksi Sabure TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.